Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu sedereng dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahanmu Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, melindungi dari malam hingga pagi ini Terima kasih untuk semua kebaikanmu Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami roh kudus agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua Tertulis demikian Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Saudara yang dikasihi Tuhan Thomas Malcolm Muggerich adalah seorang jurnalis Inggris Yang pernah menuliskan sebuah kalimat yang menjadi quote terkenal Dan kemudian sering dimodifikasi dengan kata-kata lain yang pada intinya sama Kata-kata dari Malcolm Muggerich adalah Never forget that only dead fish swim with the stream Artinya jangan lupa bahwa hanya ikan yang mati yang berenang mengikuti arus Ikan yang hidup umumnya akan berenang melawan arus Misalnya ikan salmon ketika hendak menuju ke tempatnya untuk bertelur Ia akan melawan aliran arus sungai dan berjuang untuk mencapai tujuannya Tapi ikan salmon yang mati tidak Ia akan terbawa arus Ikan mati yang dimaksud dalam quote dari Malcolm ini adalah Orang yang pasif yang selalu mengikuti keadaan Dan kalah terhadap situasi Kita semua sebagai orang percaya Hendaknya menjadi pemenang atas keadaan Jangan terbawa arus Jangan terpengaruh ataupun terdampak secara negatif Dengan situasi yang kita alami Kembali kita perhatikan 2 Korintus 8 ayat yang kedua ini Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Jemaat di Macedonia mempunyai sikap berbeda terhadap keadaan Ada cobaan yang terjadi atas mereka Ada cobaan, ada ujian berat yang mereka rasakan Yang menimbulkan penderitaan Secara manusiawi mereka seharusnya bersedih Berduka, kecewa, mengeluh atau putus asa Tapi luar biasanya Mereka tidak larut dalam perasaan dan pikiran negatif Mengikuti penderitaan yang terjadi Tapi mereka malah bersukacita Bahkan sukacita mereka itu meluap-luap Bukan hanya sekedar bersukacita Tapi benar-benar bersukacita Dengan penuh di dalam Tuhan Kita perlu menyadari bahwa sukacita kita Sebagai orang beriman Tidak dipengaruhi oleh keadaan Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh kurus rupiah Tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pekerjaan Dipromosikan atau tidak dipromosi Sukacita kita sama sekali tidak mengikuti arus situasi Tapi melawan arus karena sukacita kita dikerjakan dan disebabkan oleh roh kudus di dalam kita Sukacita kita berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini Dan bukan hanya soal sukacita saja Tapi jemaat di Makedonia juga sangat murah hati Meskipun keadaan mereka sangat miskin dan berkekurangan Kemurahan hati tidak ada korelasinya dengan soal kaya atau miskin Orang yang murah hati akan menunjukkan kemurahannya Tanpa bergantung pada keadaan Jangan menunggu kaya baru memberi Tapi dalam keadaan apapun Meskipun kekurangan Kita harus belajar untuk memiliki hati Yang mau memberi Sudara yang dikasih Tuhan Mari hidup secara berbeda Hidup jangan mengikuti arus Yang membawa kita jauh dari Tuhan Yang membuat kita melenceng dari kebenaran Tapi hiduplah melawan arus keadaan Hidup menuruti cara surgawi Mengikuti pimpinan roh kudus Jangan kalah dengan keadaan Tapi melangkahlah Dan bersikaplah sebagai pemenang Di atas keadaan Situasi seringkali hendak menerik kita ke bawah Tapi biarlah sikap kita terus membawa kita naik ke atas Keadaan seringkali hendak membuat kita kehilangan sukacita Tapi mari tetap bersukacita Tetap bersyukur Tetap percaya Tetap mengasihi Tuhan Dan tetap setia kepadanya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu Yang mengajar kami untuk memiliki sikat benar Dalam setiap keadaan Tidak terpengaruh dengan keadaan Yang hendak membuat kami melenceng dari kehendak Tuhan Tapi kami bersikap benar Dalam keadaan-keadaan dan situasi sulit Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang Menjadi orang-orang yang berhasil Mengalahkan keadaan Terbang di atas badai Dan mengalami kemenangan bersama Tuhan Pimpin kami selalu roh kudus Berikan kami kepekaan Untuk menuruti kehendakmu Dan berjalan dalam kebenaranmu Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam tugas aktivitas kami Berkatilah kami Sehingga apa yang kami kerjakan Menjadi berhasil Dan kehidupan kami menjadi berkat Kesaksian Bagi banyak orang Kami berdoa menyerahkan Setiap pergemulan kami masing-masing Lawatlah setiap kami Tuhan Dan nyatakan kuasa pertolongan Dan mujizatmu yang heran Atau setiap kami Terima kasih Tuhan Kuatkan kami selalu Dan ajar kami untuk mengucap syukur Bersuka cita di dalam Tuhan Kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Hanya dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Agar selalu berkemenangan Dalam segala keadaan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton